Intro Ki, kamu tau kan bagaimana si Nanda selama ini? Iya, aku tau, Tin. Nanda selalu mengeluh, kan? Benar, Ki. Selama ini kita mengenal Nanda yang suka mengeluh dan mengeluh saja. Ia mengeluh tentang tas atau sepatunya. Iya, ya aku ingetin. Waktu Nanda mengeluhkan tas dan sepatunya yang dianggap sudah tidak layak. Tapi Ki, ternyata Nanda itu adalah anak yang murah hati loh. Oh ya, kok kamu tau sih, Tin? Jadi begini, Ki. Waktu dia tau kalau bulan depan kita akan memberikan bantuan ke Pantai Asuhan, Nanda langsung berbicara dengan Didi dan memberikan sumbangan loh. Wah, hebat ya si Nanda. Ia dapat memberi dari kekurangannya. Iya, Ki. Nanda benar-benar hebat. Aku sendiri tidak menyangka loh. Apa yang Nanda lakukan membuktikan bahwa kita tidak boleh menilai orang dari luarnya saja. Karena hati orang tidak ada yang tau kan, Ki? Tepat sekali, Tin. Adik-adik, kalau memberi dari kelimpahan itu mudah. Kita tidak akan kesulitan. Berbeda kalau memberi dari kekurangan. Kita membutuhkan hati yang melimpah dengan kasih untuk bisa memberikannya. Mari kita membaca 2 Korintus 8, ayat 1-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugrahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kandak Allah juga kepada kami. Makedonia adalah jemaat yang miskin. Mereka hanya memiliki sedikit uang. Tidak jarang mereka juga mengalami kesulitan karena tidak mempunyai uang. Namun, hati mereka penuh dengan kasih dan kemurahan. Mereka mau ikut berbagi dengan jemaat di Yerusalem. Adik-adik, kemurahan hati lahir dari hati yang mengharapkan kebaikan bagi sesama. Mari kita belajar memberi yang terbaik kepada sesama karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari berdoa. Bapak di surga, aku mau belajar untuk peduli dengan sesama dan memiliki kemurahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.